Sosok cantik menjadi perhatian saat pelaksanaan event pameran lukisan masa kejayaan di Sumedep Madura. Pasalnya diantara para pelukis lainnya yang sudah dewasa, cantik merupakan sosok perempuan yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas yang ikut serta dalam event tersebut. Dalam pelaksanaan event pameran lukisan masa kejayaan yang digelar di Sumedep Madura, yang dikutip peluhan seniman ini memunculkan sosok yang menarik perhatian publik setelah bupati dan wakil bupati melelang karya lukisannya. Dia adalah cantik, seorang gadis yang masih duduk di kelas 1 sekolah menengah atas yang berani mengikuti event pameran lukisan bersama seniman lainnya, yang dari usianya lebih dewasa bahkan karyanya sudah go internasional. Namun hal tersebut tidak menyurutkan mental dan semangatnya, sebab menurutnya selain memajangkan karyanya di pameran, dirinya juga dapat berkomunikasi dengan seniman senior lainnya untuk menambah wawasan. Selain itu, cantik juga merasa senang karyanya ada yang melirik, dan bahkan dilelang langsung oleh bupati dan wakil bupati Sumedep. Ikut partisipasi dalam memberikan karya saya di pameran ini. Ada yang judulnya Kak Di Semarang, dan juga ada yang judulnya Ika Di Kanan. Yang di Pajang itu ada dua. Jawabannya sangat bahagia, dan juga tidak percaya bahwa pameran saya itu di dalam. Ini memang senang lukis dari tahun berapa? Sudah dari pas semasa TK, saya ikut lombor mengwarnai. Ini akhirnya SD, saya menggambar, dan SMP mulai lukis. Sebenarnya bu, pernah merasa minder, tapi kata papa, kita tuh gak boleh minder, karena kita juga bisa seperti mereka. Kegiatan pameran lukisan ini masih terus berlangsung hingga 25 Januari mendatang, dengan berbagai rentetan acara menarik lainnya, seperti melukis dan menggambar serta workshop menggambar.